Sementara itu, jalur Amlapura dan Pasar tepatnya di wilayah Sangyang Ambu, desa Bukbu, Karangasem melumpuh total akibat tertutup longsor pada Jumat 7 Juni 2024 saat lantas Polres Karangasem mengarahkan pengendara untuk melalui jalur Sidemen. Warga setempat Suparta mengungkapkan banjir yang disertai tanah longsor mulai terjadi di wilayahnya sejak pukul 5.30 W. Hanya saja ketika itu kendaraan masih bisa lewat karena material tanah dan batu masih sedikit. Beberapa menit kemudian material longsor berupa tanah dan bebatuan semakin banyak sehingga kendaraan tidak bisa lewat sama sekali. Ketinggian material longsoran mencapai 70 cm. Akibat kejadian tersebut kemacetan diperkirakan mencapai 5 km lebih. Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Ida Bagus Getut Arimbawa mengatakan kalau banjir yang membawa material tanah dan bebatuan yang cukup banyak sehingga material menutupi seluruh badan jalan. Pihaknya sudah mengerahkan alat berat untuk melakukan penanganan supaya minimal kendaraan bisa lewat dulu karena kemacetannya sudah cukup panjang. Sedangkan Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Ikomang Sabta Pramanang menjelaskan untuk mencegah kemacetan semakin parah pihak kepolisian pun menerapkan rekayasa lalu lintas dengan memutar kendaraan atau mengalihkan kendaraan dari jalur Denpasar agar melalui jalur gelungkung Sidemen. Eka Parananda Balipos melaporkan. Terima kasih telah menonton!